kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Oke di video kali ini disini saya akan coba bahas aplikasi pixel teman-teman ya Nah sebelumnya saya sudah buat cara atau tutorial bagaimana cara unlock seperti halnya di aplikasi resolution changer ini teman-teman kita menggunakan aplikasi LADB yang dikombinasikan dengan debugging nirkabel seperti itu dikoneksikan Nah kita menggunakan aplikasi LADB ini untuk unlock ya seperti itu nah disini ternyata saya sudah coba beberapa resolusi ya yang bagus enak teman-teman dan disini saya pakai seperti ini 1600 kali 720 dan untuk desensi di atau DPI disini 350 teman-teman Nah ada juga beberapa di kolom komentar Bang coba resolusi 1620 katanya jadi ini adalah resolusi 720p ya seperti itu jadi kalau menurut saya resolusi ini cukup bagus dan lancar untuk memainkan game cuman mungkin ada beberapa perubahan di tampilan seperti itu teman-teman seperti contoh disini kalau kita misalkan buka kontrol senter Nah jadi seperti ini ya Nah ini temen-temen ya jadi seperti ini kalau kita buka kontrol senter itu jadi agak lebih besar gitu kan tapi enggak masalah ini masih bisa kok kita coba nah ini senter bisa Bluetooth bisa jadi sama sekali enggak ada masalah seperti itu teman-teman nah seperti ini Oke di sini kita coba lihat di aplikasi pixel nah ini ya ini sudah saya unlock biasanya kalau belum di unlock itu kita tidak bisa atur untuk di sini teman-teman ya tidak bisa atur di sini nah perlu teman ketahui kalau misalkan mau menggunakan custom dari aplikasi pixel ini ini harus dibuang ya harus di non-altipkan centang ini harus dirubah seperti ini ini dpi-nya ini resolusi namenya jadi nanti kita bisa langsung pilih resolusi terbaik seperti itu teman-teman Oke jadi kita akan coba-coba saja disini ya mudah-mudahan enggak ada masalah seperti itu teman-teman dan disini apabila si aplikasi ini belum kita unlock dengan menggunakan LADB ini kasusnya akan seperti ini salah satu contoh di HP saya satunya di Poco SC NFC ketika kita coba masuk ke aplikasi pixel nah ini bisa saja masuk seperti ini teman-teman cuman kita tidak bisa untuk memasukkan sini ya seperti contoh kita coba ubah menjadi 1600 kali 720 seperti ini untuk ppi-pixelsnya 350 nah ketika kita mau apply sini ya ini akan muncul tulisan seperti ini jadi masih dibutuhkan permission ya seperti itu harus memasukkan script ini nah seperti ini ya ini seperti yang sudah saya praktekkan di channel Yuzekta tutorial untuk unlock aplikasi pixel ini teman-teman Oke nah disini kita akan coba praktekan ya di Redmi Note 10s dan disini sudah ter-unlock kita akan coba ubah dulu di sini ya di resolusi change disini kita coba ubah dulu ke default ya ke defaultnya disini ubah menjadi 240 2400 ini ubah menjadi 1080 nah ini defaultnya seperti ini kita pilih ini density nya tetap di 350 nah ini default bawaan teman-teman seperti ini sangat kecil banget yang resolusinya kemudian si mainnya juga si si wallpaper juga ikutan ngecil seperti ini enggak apa-apa kita keluar dulu aja seperti ini ini masih tetap ya Nah kalau misalkan kita pingin coba ubah atau kita coba samakan kita harus ubah juga sih tadi density nya teman-teman kita ubah density nya disini editor kemudian kesini kita ubah ini menjadi 390 seperti ini kemudian kita apply nah kemudian confirm kita akan coba lihat untuk webpapernya sudah kembali normal Nah jadi teman-teman enggak usah khawatir ya ini tampilan normalnya seperti ini di HP saya di unit saya teman-teman nah disini kita coba menggunakan aplikasi pixel ini sama saja sebetulnya cuman kita bisa simpan disini seperti contoh disini ya jadi nanti kita nggak usah harus set lagi seperti ini tinggal pilih seperti itu contoh disini kita coba buat ini kan otomatis ya ini 1600 misal Nah kalau misalkan ini diaktifkan ya proximity the default aspek regionnya aspek ratio nya ini kalau misalkan kita checklist ini akan otomatis seperti ini teman-teman nah berarti disini kita 1600 ya ini 719 atau 720 ini sudah default kemudian untuk dpi nya kita nonaktifkan ini kita masukkan 350 ya biar nanti gambarnya stabil ataupun presisi gitu kan seperti webpapernya kita namakan disini rest 720p ini aja ya Nah kemudian kita coba apply atau kita coba preview terlebih dahulu ini kita bisa lakukan preview kita coba preview nah seperti ini kalau preview nanti kalau misalnya akan kembali lagi ya Nah ini kan ada waktunya tuh Nah kalau kita nggak close ini akan kembali lagi ke awal nah seperti itu teman-teman ini kan kembali lagi seperti ini Nah kita coba disini langsung saja apply atau save ya save dulu aja Oh ini harus premium katanya sorry ya karena ini gratis ini apply saja langsung klik oke nah ini sudah langsung ke resolusi 161719 atau 720 di 350 dpi teman-teman Nah kita coba keluar nah ini akan langsung otomatis juga si ikut ya si webpapernya yang ini akan ikut seperti itu teman-teman jadi nggak masalah ya ini langsung ikut webpapernya seperti ini dan sama saja seperti di aplikasi resolution change cuman di aplikasi pixel disini kita bisa langsung otomatis ya otomatis disini misalkan mau resolusi berapa gitu kan ini akan langsung jadi ada semacam kayak auto aspek ratio gitu kan temen-temen contoh disini kan 1700 misalkan nah disini pun akan langsung otomatis jadi 764 gitu kan kemudian kalau misalkan disininya full HD itu kan ini temen-temen nah ini full HD 1080 ya ini ini full HD nih kalau 720p atau 1080p ini ya Nah kalau eh 720p ya tadi ini harus 600 1600 atau ini ya 720 719 seperti itu sama aja ya kemudian juga disini untuk eh auto match dpi-nya resolusi name nah ini ini kalau misalkan kita ubah tadi biar supaya tadi webpapernya itu nggak ngaco ya nggak terlalu besar nggak terlalu kecil jadi seimbang dpi yang cocok di sini yang di resolusi 1600 dan juga ditulis 20 itu tadi 350 kalau versi saya nih ya Gatau kalau versi temen-temen karena disini nggak merubah ukuran dan juga tadi ya kita sudah coba tes ketika kita berubah kita ubah menjadi resolusi full HD di 1080p ternyata si webpapernya ini malah kecil di sini temen-temen nah ketika kita tadi ubah dpi-nya itu langsung berubah ya langsung berubah kembali menjadi normal seperti ini nah ini ya ini saya coba tes di Redmi Note 10S bekerja berbeda dengan baik untuk kedua aplikasinya mau resolusi changer ataupun aplikasi pixel seperti itu temen-temen untuk tutorial cara koneksinya untuk cara mengaktifkannya sama persis seperti saat mengaktifkan resolusi changer ini dengan menggunakan aplikasi LADB dan memasukkan script nah scriptnya mana bang scriptnya mana bang nggak usah khawatir teman-teman scriptnya itu nanti langsung disediakan di sini ya seperti contoh ini di Poco XC NFC nah ini scriptnya sudah disediakan sebetulnya nih ya Nah itu dia ada nih tldr run adb-cell pm grand nah jadi scriptnya itu nanti jangan dimasukkan adb-cell jadi dimasukkannya itu dari pm grand ya pm grand sampai settings gitu temen-temen nah kalau kita masukkan dari sini adb-cell sampai setting itu pasti akan muncul tulisan nanti di adb-nya akan error seperti itu nah oke nah itu mungkin temen-temen ya jadi di next video mungkin nanti saya akan coba tes ya akan coba di Poco X3 Pro dan juga Poco XNFC saya akan coba unlock untuk resolution change nya karena belum saya unlock mungkin disini ada temen-temen yang penasaran ya di Poco X3 Pro kok saya error katanya ada komen tuh bang di Poco X3 Pro saya nggak work salah atas itu kan error nah nanti kita akan coba buktikan itu kemungkinan ada beberapa hal step ataupun tutorial yang langkahnya salah ya mungkin ya ataupun bisa terjadi karena script yang salah karena titik koma spasi harus diperhatikan temen-temen oke itu saja mungkin di video kali ini ya terkait pembahasan aplikasi pixel atau aplikasi pengganti resolusi di smartphone oke mudah-mudahan video ini bermanfaat sampai ketemu lagi di video selanjutnya terima kasih sudah menyimak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah menonton